mana yang memberikan tekanan lebih besar antara air di dalam tangki ini dibandingkan dengan air di dalam sini yang tadi tingginya segini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma'shali'ala Sayyidina Muhammad wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Kawan-kawan dalam video kali ini saya ingin membahas ya komentar yang seperti ini ya masih ada aja komentar-komentar yang yang nyeleneh seperti ini ya nah komentar ini apa sih maksudnya jadi komentar ini muncul di video saya ketika saya membahas ya tentang kekuatan hisap 3 macam pompa ya pompa sumur dangkal, semi jet, sama pompa booster yang mana pada video tersebut kita ambil kesimpulan bahwa ketiga pompa ini memiliki kemampuan hisap yang hampir sama yaitu sekitar antara 9 sampai 10 meter ya kekuatan hisapnya ya nah kemudian orang ini berkomentar bahwa dengan menggunakan pipa hisap yang lebih kecil maka bisa menambahkan kekuatan hisap ya yang mana kalau boleh digambarkan ya yang tadinya 9 meter mungkin bisa jadi 12 meter misalkan nah ini sangat konyol ya kenapa kenapa? tidak mungkin gitu ya nah bahkan di video saya sebelumnya ada yang berkomentar dengan pipa yang lebih kecil saya bisa menghisap air dengan kedalaman 15 sampai 20 meter kayak gitu sekali lagi ini pendapat yang konyol dan tidak mungkin gitu ya jadi kenapa sih saya gak cuekin komentar-komentar seperti ini banyak kawan-kawan yang bilang udah pak gak usah dipedulikan gitu ya saya pedulikan karena apa? kalau komentar seperti ini dibaca oleh orang yang tidak paham maka orang menjadi salah paham kemudian salah memilih pipa ya kanawan karena apa? pipa justru kalau lebih kecil itu justru membebani pompa karena apa? karena apa? di dalam itu ibarat jalan ya kanawan air ini kan ibarat kendaraan yang lagi lewat kalau jalannya lebar maka kendaraan lebih leluasa lewat sedangkan kalau kalian lewat jalan yang sempit ya maka kendaraan lebih susah untuk lewat karena apa? jalannya sempit gitu ya sama juga dengan air ya semakin besar pipa kalian maka air akan semakin lancar gitu ya nah kemudian orang menjadi salah paham adalah mereka pikir ketika pipanya itu besar ya contohnya misalkan kayak pompa ini ya pipa hisapnya besar ya dikasih satu inci maka air di dalam pipa satu inci itu kan gede misalkan 10 kilo gitu bandingkan dengan air yang ada di pipa yang kecil ya mungkin cuman 4 kilo gitu sehingga akan lebih ringan dan mengangkat air yang 4 kilogram daripada air yang 10 kilogram gitu ya logikanya kan seperti itu pada logika air ilmu air itu tidak seperti itu ya kanawan jadi ilmu air itu beda dengan ilmu benda padat gitu ya jadi pompa menghisap air melalui pipa besar atau kecil itu tidak bisa disamakan dengan kita mengangkat barang gitu gak bisa kanawan ya sebagai gambaran ya mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran agar lebih bisa ditangkap oleh kawan-kawan yang masih belum paham saya yakin yang subscriber saya yang lama udah banyak yang paham ya nah bagi yang belum paham perhatikan ya ini ada ini ilmu nih kawan-kawan ya mungkin yang hanya bisa kalian dapatkan di bangku kuliah kuliah teknik ya kalau kuliah sosial pasti gak ada perhatikan kawan-kawan bayangkan kalau ini penuh dengan air ya ini kan berapa 600 liter ya ini kalau saya isi penuh dengan air kira-kira bobotnya ya bobot airnya aja itu 600 kilogram gitu ya sedangkan yang saya pakai ini ya ini adalah pipa setengah inci ya pipa setengah inci kalau saya isi air kira-kira 1 liter udah penuh nih kawan-kawan ya nah sekarang ya anggaplah ini airnya saya isi penuh hingga segini ya kemudian ini saya isi air 1 liter hingga segini ya pertanyaan saya ya mana yang memiliki ya bobot yang lebih berat gitu ya itu pertanyaan pertama saya yakin kawan-kawan semua bisa jawab pasti lebih berat ini 600 kilogram kalau 1 liter beratnya kan hanya 1 kilogram pasti bobotnya lebih berat ini oke saya yakin kawan-kawan semuanya menjawab dengan benar ya kecuali yang lagi koblo gitu ya baik sekarang pertanyaan kedua mana yang memberikan tekanan lebih besar ya di ujung bawahnya ya ini kan ujung bawah disini ya kan ini ujung bawah disini mana yang memberikan tekanan lebih besar antara air di dalam tangki ini ya dibandingkan dengan air di dalam sini yang tadi tingginya segini ya tingginya sama ya tapi sini kan kecil ini besar mana yang tekanannya lebih besar ya di bagian bawahnya ya itu karena tekanan pasti ke bawah kan kawan-kawan kalau kalian taruh disini sesuatu pasti gak tertekan tapi kalau kalian taruh di bawah nah tekanannya paling besar mana yang tekanannya lebih besar ya di ujung bawah sana atau di ujung bawah sini baik silahkan ya sebelum saya jawab silahkan dipikir sebentar pikir 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 lalu jawab ya saya yakin pasti ada yang mengatakan tekanan di bawah tangki ini lebih besar gitu ya karena kan airnya banyak pak 600 kg disini hanya 1 kg pasti tekanannya jauh lebih besar dari sini gitu ya oke logika yang kayaknya masuk akal gitu ya tapi kita buktikan ya baik sekarang gini kawan-kawan kalau disini tekanannya lebih besar ya artinya ketika saya hubungkan seperti ini lalu ini saya buka ketika ini saya buka karena tekanannya lebih besar ya lebih besar karena berat 600 kg maka harusnya air yang disini terdorong ya karena tekanannya gede kan 600 kg loh harusnya disini terdorong sehingga sampai naik sampai tumpah ini kan ujungnya terbuka ya sampai tumpah-tumpah apakah iya seperti itu jawabannya tidak kawan-kawan ya ini kalau pun saya buka ya air yang setingginya segini dan ini tingginya segini pasti dia tetap tingginya segitu enggak mungkin ini akan terdorong ke atas ya kalau ini terdorong ke atas enak kita kayak punya pom ya enggak mungkin karena apa kawan-kawan yang kerja di pabrik yang ada penampungan cairan pasti tahu namanya side glass side glass itu adalah ya gelas untuk melihat ya artinya apa kaca untuk melihat biasanya kaca untuk melihat ya gini dihubungkan dari bawah atau kadang dihubungkan dari sini ke sini ya kanan nah side glass ini bisa berfungsi sebagai side glass kalau saya buka ya perhatikan ya saya buka ya perhatikan ya ini airnya memang enggak penuh ya airnya di dalam segini tapi kenapa segini ya tapi kenapa yang disini kok segini juga ya kalau di dalam segitu kok disini segini juga ya 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 perhatikan harusnya ini kan kalau segini ini nah kira-kira anggap lah ini 200 kg lah celek-celekannya ini kenapa yang bobot 200 kg kok nggak bisa mendorong air yang cuma berapa ini paling setengah kg kok nggak kedorong gitu ya kok sama aja tingginya di dalam tingginya segini di luar tingginya segini inilah sifat air kawan-kawan nggak peduli wadahnya segede apa pernah saya bilang segede dunia dan seisinya gitu ya kalian bikin lah ini kolam segede apa gitu ya kalau tingginya segini terus kalian hubungkan dengan pipa kecil yang tingginya segini juga maka airnya pun akan segini ya karena apa ternyata tekanan air itu hanya ya berkorelasi dengan ketinggian ya kan hanya berkorelasi dengan ketinggian air artinya apa kalau air disini tingginya segini ya dari sini dari sini ke sini anggaplah satu meter maka tekanan yang ada di bawah besarnya adalah 0,1 bar atau 0,1 1 kgf per sentimeter persegi kalau nggak salah enak bar aja kawan-kawan jadi kalau ini tingginya 1 meter maka tekanan di bawah adalah 0,1 bar ya nah bagaimana dengan tekanan di pipa kecil ini sama kalau ini tingginya 1 meter maka tekanan di bawah ini adalah 0,1 bar makanya ketika saya buka kayak gini saya pertemukan ya 0,1 ketemu 0,1 ya udah akur aja ya join aja nggak ada yang saling mendorong kenapa? tekanannya sama gitu ya loh kok bisa pak ya padahal disini itu airnya 200 kg kok nggak bisa mendorong air yang cuma setengah liter yang cuma setengah kilogram itulah sifat air ya kan teman-teman jadi tekanan air itu hanya berkorelasi dengan ketinggian makanya kalau kawan-kawan beli pompa itu selalu ditulis head head itu ketinggian kolom air kayak ini headnya 1 meter gitu ya lihat di brosur pasti head gitu ya nah head itu bisa kalian konversikan ke tekanan ya jadi rumusnya kalau kawan-kawan masih ingat fisika ketika sekolah masih SMP dulu ya kelas kelas berapa kalau orang sekarang bilang kelas 7 kelas 8 gitu ya kalau kalian masih ingat ya rumusnya adalah rho x G x H rho GH nah rho itu adalah masa jenis air G adalah percapatan gravitasi bumi kemudian H adalah tinggian air atau head tadi rho GH H nya itu head nah disitu nggak ada ngomongin masa yang satuannya kilogram gitu nggak ada nggak ada ngomongin masa ya kan teman-teman ya jadi ketinggian air dan tekanan itu berkorelasi secara langsung ya nggak ada korelasinya dengan berat air gitu ya nah kalau kalian tanya lho pak berarti apa beratnya sama aja beratnya jelas beda kanon ya air segini banyak sama air segini banyak beratnya beda tapi ya itu tadi ternyata berat air tidak mempengaruhi tekanan yang dihasilkan di ujung sana nah oke udah cukup ya kanon saya terlalu banyak mengulang-ulang kenapa? karena pendengar saya ini banyak orang awam gitu ya sehingga perlu saya ulang-ulang nah sekarang dengan kesimpulan yang bisa kita ambil tadi ya ternyata besar wadah menambahkan tekanan ke bawah sana ya besar wadah tidak mempengaruhi tekanan di bawah sana nah berarti sama juga ya kalian gunakan pipa disini 1 inci atau 2 inci atau 4 inci tidak akan membebani tenaga dari dinamo disini kanon dia tidak akan lebih berat ini ya putarannya ya kalau kalian beri pipa besar nggak akan lebih berat tapi yang keberatan itu bodinya ya mungkin karena ini bodi plastik ya kalau kalian pipa 4 inci terus taruh sini ya Pak kan nggak apa-apa ini kan tidak mempengaruhi bodinya ini pengaruh kanon bisa pecah kenapa? karena kena beban beratnya itu ya jadi bukan karena beban motor ketika digunakan ampernya saya jamin ampernya sama aja kalian pakai pipa 1 inci sama pipa 6 inci ampernya ketika ini jalan sama saja gitu ya jadi nggak pengaruh gitu ya nah kemudian sama juga ya dorongannya segitu hisapannya pun sama kalau hisapannya disini kalian gunakan pipa 1 inci ya kemudian kalian ganti dengan pipa yang lebih kecil setengah inci tidak akan mengubah kemampuan hisapnya yang tadinya kemampuannya maksimal 9 meter akan tetap 9 meter ya lupa kok nggak logis pikirkan ini tadi ya memang susah untuk dilogikakan bagi orang yang nggak biasa dengan teknik perairan ya kan ini istilahnya kalau di mata kuliah itu namanya mechanical fluida ya kan itu tidak semua bisa mengerjakan soal-soalnya kan jadi makanya ya banyak juga apa namanya yang nilainya nggak bagus ya di bidang mechanical fluida ya kan karena apa memang tidak logis secara orang awam gitu ya kita diketemukan dengan logika baru yang di luar kebiasaan kita sehari-hari gitu kawan-kawan baik saya tambah ilmunya sekali lagi ya kawan-kawan pompa kenapa lubang hisap dan lubang dorongnya kok sama besarnya kalau ini satu inci sini juga satu inci gitu ya nah air ya kawan-kawan itu adalah incompressible artinya apa air ya kalau masuk volumenya gitu keluar pasti volumenya segitu juga ya jadi beda dengan udara makanya kalau kalian perhatikan kompresor ya biasanya kompresor itu lubang hisapnya lebih besar daripada lubang dorongnya misalkan hisapnya satu inci keluarnya itu tinggal setengah inci mungkin ya yang jelas lebih kecil biasanya seperti itu kalau nggak dibikin lebih kecil berarti pabriknya kurang cerdas gitu ya kan kenapa karena udara ketika dia udah dikompresi ya kompresor itu pompa udara ya kan ketika di dalam dia dikompresi itu menjadi kecil volumenya makanya kompresor atau pompa angin itu masuknya gede keluarnya kecil nah seperti itu baik kawan-kawan mudah-mudahan video yang mudah-mudahan menarik bagi kalian ya ini bisa menambahkan pengetahuan baru dan wawasan baru ya sekian dulu dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih